Halo guys Halo sultanku kembali lagi bersama gua supporter Indra di channel gaming mode on nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu temen-temen kita yang baru aja join nih untuk main game last fortress dan juga udah satu tahun ya satu tahun untuk game ini berdiri 3 atau 2 tahun sih gue lupa pada kesempatan kali ini gua mau share ke kalian tentang adanya equipment Bang gimana dapetin equipment tier biru tier ungu ya jadi gue dapetinnya kan pertama daily login dari ekspedisi kalau bisa nanti hadiah dari gacha yang kalian milikin kalian gak buka itemnya itu dua hari sekali aja guys enggak tahu kenapa ya untuk game last fortress ini kalau kita nyimpenin banyak banyak produk nanti kalau kita klaim itemnya itu lebih banyak yang kita bisa untuk dapatkan hingga liatkan aja percepatan gua disini gua mempunyai satu jam 69 item loh enggak tahu itu gue dapetin dari mana yang paling kue cuma ngumpulin doang guys ngumpulin item entah itu dari hasil aliansi entah itu hasil dari pusat persenjataan ataupun trial aliansi gue kumpulin nih dua hari sekali eh tau-tau dapat dapat banyak banget Nah gue yang dapetin dari situ dan juga kita lihat untuk bagian sini kita bisa cek ke bagian salah satunya jadi di hari ini nanti akan masuk ke bagian konstruksi playlistnya serta ada tiga pertanyaan lainnya ya yang pertama kita cari yaitu adalah item equipment ini ataupun equipment hero ke bagian elite langkah yang gue miliki atau selama ini yang gue lakukan ya biasanya gua bakalan lakuin produksi itu tiga hari sekali atau satu minggu sekalilah tergantung dengan equipment yang gue milikin pada kesempatan kali ini gua masuk ke bagian S1 item yang gue butuhin jadi untuk bagian tempat yang gue cari itu kematian bagian STR ke bagian ini jirahnya ya dan kita membutuhkan nih baja karbon tinggi material serat karbon amplas presisi dan juga komponen logam bagian produksi ini kalian bisa cek cari salah satunya nah disini kan udah nambah hingga ke 55 lah kurang lebihnya nanti gue bakalan klaim satu kah hari itu satu kali karena yang kita butuhkan kan juga banyak ya kadang untuk pertama-tama hingga satu harilah percepatannya sekarang menjadi 17 jam dulu itu pernah satu hari lebih dikit lah itu pas awal-awal kalau kita kayak flashnya itu beda nanti dapatnya kan random setelah empat hari kita yang butuhkan materialnya itu udah komplit lalu kita mulai nih jirah gajah yang gue pilihin nantikan nilai tempat 85 plus 0 hingga 100 nanti kalian akan mendapatkan equipment elite kalau saat mulai equipment hampir selesai nih guys kalian bisa ambil yang ungu ambil yang ungu kayak gini kalau ada nah ini udah kita dapetin ungu ini biru satu kita lihat harusnya sesuai apa yang kuinginkan yaitu berubah menjadi 4% sih muka aja tapi 4% nya itu agak susah ya warnanya kuning tepret satu kali lagi ah dapatnya ungu lalu di bagian sini kita bisa ganti yang biru kita biru nih kita cari Nah kalau udah banyak kita klaimin lumayan kan 320 gue bisa dapetin berapa itu dan yang kita tempuhkan udah cukup bahwa akhirnya nih lu lihat sendiri kan ecumen yang gue punya ataupun ecumen yang gue gunakan yaitu warnanya biru guys dan lu lihat sendiri gue dapet guys bejo ini bisa dikatakan bejo Wah dapet dua nah ini lainnya biru Oke lainnya biru kan karena itu apa karena ini guys nilai tempat gua udah perseratus jadi gue fokusin salah satu item ecumen yang bener-bener gue inginkan setelah gue bisa milikin ataupun gue inginkan kecapai baru gue move on ke item yang lainnya biasanya salah satu hero yang gue bakalan untuk upgrade in kematian itu buat siapa sih Bang jadi kematian itu str niatnya nanti kebagiannya Kelly di bagian keli ini kan item gua kematian nah keli ini gue mau ganti nih ceritanya guys ke bagian setnya yaitu adalah set kematian yang warnanya ya ini warna kuning ini kalau bisa dan juga nanti levelnya level 15 kalau bisa juga jadi gue ngumpulin dulu untuk platnya kalau udah level 15 minimum level 15 baru deh gue pindahin ke keli gue fokus banget untuk ke keli karena iya dari dulu itu suka banget sih sama Kelly Shanshan ini juga suka cuma ya itu tadi gue nyarinya itu susah banget untuk bagian gacanya guys pemantau itu susahnya minta ampun jadi seadanya yang gue dukain lalu yang kedua kita cari terlebih dahulu tadi yaitu ada dari Rista Amelia dua minggu yang lalu ya Bang gimana cara nambahin jumlah prajurit masa stak di tiga 175 mulu pada level hero dari 65an jadi itu karena bukan level kamu bukan level hero kamu melainkan level truk kamu guys di bagian level truk ini setidaknya kalian bisa untuk klik upgrade nanti di upgrade ini ada tanda seru nih di sampingnya level kalian bisa untuk bacain ya jadi jumlah prajurit ekspedisi HP musuh pasukan itu kamu bisa mengetahuin ini tambah-tambahannya 100 100 100 100 100 kayak gini guys ini adalah penambahan-penambahannya totalitas yang gue milikin untuk level level yang fortress nya 21 nih yaitu 500 prajurit nya yang bisa gue gunakan jadi kalau kita mau meninggikan ataupun menambahkan prajurit yang ada di truk kita maka fortress kita pun juga harus kita upgrade terlebih dahulu agar kita bisa yang menggunakan prajurit hingga ke medan tempur yang lebih banyak lagi di bagian dan sinipun gua juga kondisi lagi upgrade-upgrade nih guys upgrade-upgrade dari level 6 ke level 7 juga kondisi yang gue lakukan untuk saat ini ya pada tanggal berapa ini tanggal Hai tanggal 19 November 2022 gue baru kondisi ngapgrade ngapreti sebelum gue bakalan pindah ke fortress ke level 22 karena soalnya gue butuh gold itu banyak banget dan gue belum punya untuk gold nya jadi lagi kondisi perang dan itemnya per minggu udah jarah mingguannya 5000 koin doang nggak bisa gue dapetin selebihnya mungkin gue bakalan ini percepatin aja cepat-cepatin kayak gini guys tambah 144 setiap tiga kali ya dalam kurun waktu beberapa jam kemudian tiga kali tiga kali tiga kali kayak gitu dan terakhir ada pertanyaan yang terakhir kita lihat terlebih dahulu ham kalau mau dapet truk keempat selain VIP ke-10 beli aja Laura Chan Bang ntar bisa dapet truk keempat koreksi kalau salah Oh Laura Chan bisa dibeli ya kok nggak ada ya Iya cuma truknya hanya buat nambang nggak bisa untuk begal nah ini truknya itu cuma bisa buat nambang doang kalau kalian punya Laura Chan maksudnya Laura Chan itu gimana kalian bisa teklik ke bagian hero kenapa kok nggak ada nih Bang nggak ada di bagian supermarket nya jadi kalian bisa masuk ke bagian hero nya lalu klik aja untuk bagian potret ini di potret ini kalian bisa untuk cari nih hero-hero yang kalian suka ya Nah kita akan pernah dapet nih dapat realnya Laura Chan bahwa kita mendapatkan truk tambahan untuk menambang tempat-tempat yang kita ingin tambang di bagian Laura Chan ini kalian bisa klik ke bagian perolehan permanen kalau kalian mau beli dan harga yang dijual di bagian last putres ini seharga 309.000 ataupun nanti kalau kena biaya potongan ya totalitas jadi 320.000 rupiah lah ini pun juga bisa gue tambahin dari diskon jadi gue cuman beli 249 tapi nanti kalau membayar shopee jadinya 260.000 kalau nggak salah seperti itu total yang gue bisa untuk beliin atau kalian bisa untuk beli person ini konstruksi cepat ini kegunaannya apa yaitu adalah kegunaan dari person sendiri ya yaitu untuk meningkatkan salah satu yang gue bisa kita lihat di sini ada satu hari kita lihat ini percepat dipercepat bisakah nah ini ada yang tanda seru nah kalian nggak perlu nih beli yang 790.000 melainkan langsung beli yang person itu tadi tanpa kalian dikasih item tambahan melainkan cuma dikasih hero aja kalau harga segitu kalau 790 ya kalian dapat percepatan item-item yang lebih lagi di sini nanti kalian bisa untuk tambahin jadi karena ada person kita bisa untuk menambah stasiun supply arm stasiun yang untuk percepatan konstruksi itu jadi ini ada dua dua ya kan satunya yang di gembok itu nanti gemboknya kebuka kayak gitu guys Oke jadi mungkin segitu aja untuk pertiga pertanyaan dari para para Sultan yang udah mampir dan juga main game last fortress untuk menambah lawasan ya hura hura hevan-hevan buat main game strategi ini ya dan juga jangan lupakan untuk setiap hari kalian melakukan war agar kalian bertempur diri kalau kalian gabut tempur aja kalian gabut tempur aja akhir-akhir mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time and bye-bye bye-bye